Bantuan dari profesi itu untuk sepedang Rp17.000 lebih, ini adalah bantuan untuk yang DTKS, jadi yang sudah masuk data terpadu kesilapan sosial itu sepedang ini dasar ada Rp132.000 yang masuk desil 1-4 dan sampai-8 ini Rp132.000 nah ini sudah dipenuhi 84.000 dari PKH dan PPT kemudian sekitar Rp17.000 barusan dari Pak Gubernur, Rp25.000 dari Kementerian Sosial lagi, Rp11.000 dari Kementerian Sosial. Jadi yang DTKS Rp110.000 sudah beres lewat PKH, lewat DNPT, lewat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial, yang tunai, yang keempat dari Pak Gubernur. Hingga sekarang kita akan menangani yang non-DTKS, non-data terpadu secara sosial yang kedapa COVID ini. Nah ini masih kita data ini, masih kita validasi, mana yang nanti dari BLT dari desa, mana yang dari kabupaten, mana yang dari provinsi. Ini akan segera kita validasi, sehingga tidak akan ada tumpang, tumpang TV. Jadi sah, kami sekarang masih terus melakukan validasi, sehingga prinsipnya pokoknya tidak ada orang sepedang yang satupun pelaparan. Tidak ada warga yang tinggal di sepedang, satupun tidak bisa makan. Kami harus penuhi itu, termasuk untuk meng-cover. Kalau ada yang sampai-sampai tidak ada bagian, kita ada tempat umum. Anda gerakan nasi fokus dan kita siap di tiap RW dengan TKK di tiap desa. Kemudian kita pun ada POSKO pengaduan. POSKO pengaduan yang tidak lanjut. Jadi ketika ada yang komplain, kita langsung lokalisir di POSKO pengaduan. Tapi cepat dicatat dan dicek lapangan. Kemudian kita masuk dalam kategori, kita langsung bantu. Jadi kita siapa POSKO pengaduan. Presiden kita ingin betul-betul memperhatikan sumber rakyat di kelaparan. Cuma kita pun mengetuk hati para yang berada orangnya gitu ya. Ya kita punya tabungan, kata AAGIM itu ya pakai dulu tabungannya.